Intro Keluarga Presiden kedua Soeharto, Titik Soeharto dan Siti Hardianti Rumana atau Tutu Soeharto menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan ayahnya selama 32 tahun memimpin Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Tutut saat menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama MPR di Kompleks Parlemen Sabtu 28 September 2024. Menurut Tutut Soeharto, sebagaimana manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Ia memohon maaf jika Soeharto terdapat kesalahan yang selama ini pernah dilakukan. Tutut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan MPR yang telah menghapus nama Soeharto dari TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, Ketua MPR Bambang Susatya atau Bamsud mengusulkan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintahan baru. Menurut Bamsud, usulan gelar pahlawan nasional itu dengan memperhatikan besarnya jasa dan pengabdian seorang Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Ia juga mengungkit jasa Soeharto untuk Indonesia, misalnya pada bidang ekonomi. Sebagai informasi, MPR resmi mencabut nama Presiden Kedua Soeharto dari Ketetapan MPR atau TAP MPR No. 11 Tahun 1998. Keputusan tersebut diambil pada saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen Rabu 25 September 2024. Diketahui, pada TAP MPR No. 11 Tahun 1998 terdapat ketentuan yang mencantumkan nama Presiden Soeharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!